Kelas punya masalah yang gak biasa, salah satu perinya baru saja berulang tahun, tapi Santa gak ingat berapa umurnya. Peri itu gak ingin membuat tugasnya menjadi lebih mudah, dia berkata, Kemarin usah aku berusia 34 tahun, dan tahun depan aku akan berusia 37 tahun. Kedengarannya aneh, tapi peri itu gak membuat kesalahan dalam perhitungannya. Sinterklas pasti membutuhkan bantuan detektif Robinson. Peri itu berulang tahun pada tanggal 31 Desember, dan dia membicarakannya dengan Sinterklas pada tanggal 1 Januari. Sehari sebelum ulang tahunnya, dia berusia 34 tahun. Keesokan harinya, dia berusia 35 tahun. Tahun baru dimulai keesokan harinya. Tahun ini, dia akan berusia 36 tahun, dan dia akan berusia 37 tahun pada tahun berikutnya. Tidak ada hari tanpa kecelakaan. Seorang primuda memutuskan untuk menjahili Sinterklas, dan menyembunyikan hadiah-hadiah dibalik salah satu dari dua pintu ini. Detektif Robinson tahu bahwa salah satu pintu menyembunyikan seekor naga yang sangat gak bersahabat. Dan dibalik pintu yang lain, ada hadiah-hadiahnya. Dia harus memilih pintu yang tepat. Kalau enggak, liburannya akan rusak. Ada dua tanda di pintu. Salah satunya bohong, dan yang lainnya benar. Di pintu pertama tertulis, hadiahnya ada di sini. Naga ada di ruangan sebelah. Tanda yang satunya bertuliskan, hadiah dan naga gak berada di ruangan yang sama. Bisakah kamu membantu detektif menemukan letak hadiah-hadiah itu? Hadiah-hadiahnya ada di ruangan kedua. Pernyataan kedua benar, yang berarti pernyataan pertama, salah. Setelah hari kerja yang panjang, Sinterklas pulang ke rumah dan menemukan seseorang telah memecahkan semua hiasan kaca di pohon natalnya. Dia terkejut dan kesal. Dia menelpon detektif Robinson dan memberitahunya dia punya dua tersangka. Salah satunya adalah salah satu rusak kutubnya. Sinterklas melihatnya di dekat rumahnya dua jam yang lalu. Tersangka lainnya adalah peri yang dimarahi Sinterklas. Lihatlah tempat kejadian dan bantu detektif untuk menentukan penjahatnya. Lihatlah jejak kaki yang ditinggalkan penjahat di lantai. Jejak kaki itu terlalu besar dan bukan milik rusak atau peri. Jejak-jejak itu terlihat seperti milik Sinterklas sendiri. Tapi kenapa dia perlu menjebak para pekerjanya? Kasus ini membuat detektif Robinson sangat curiga. Dia mulai mengamati Sinterklas. Tak lama kemudian, Sinterklas mengundangnya untuk makan malam dan menawarkan tiga hidangan yang bisa dipilihnya. Karena Chris sudah menguas padai Sinterklas, dia memeriksa hidangan tersebut dengan sangat teliti. Lihatlah hidangan itu dan katakan hidangan mana yang aman untuk dimakan. Kue keping coklat ini terlihat baik-baik saja. Sampai kamu menyadari keping coklat ini sebenarnya adalah serangga. Uap yang mengepul di atas mangkuk sup ini berwarna hijau dan mencurigakan. Hidangan ini kemungkinan besar sudah diracuni. Satu-satunya pilihan yang aman adalah apel. Lihatlah cacing kecil ini. Jika cacing bisa mengunyah apel, kemungkinan besar apelnya boleh dimakan. Jadi, apakah ini berang? Orang yang berpura-pura mandi bukanlah Annabelle. Lalu di mana si jurmasak itu bersembunyi? Tiba-tiba, Lola melihat selembar kertas putih di lantai. Dia mengambilnya. Di sana tertulis, Ikuti si kelinci putih. Lihatlah sekeliling ruangan ini dengan teliti dan coba cari kemana Lola harus pergi. Lihat telinga kelinci di pintu ini? Lola mungkin harus ke sana. Tapi ada kunci kombinasi di pintu. Dan ada teka-teki di sebelahnya. Lola pun mulai membaca. Kodenya adalah angka 3 digit. 6, 8, 2. Satu angka di sini benar dan tempatnya juga tepat. 6, 3, 5. Satu angka benar tapi tempatnya salah. 2, 0, 6. Dua angka benar tapi tempatnya salah. 7, 3, 8. Tidak ada yang benar di sini. 7, 8, 0. Satu angka benar tapi tempatnya salah. Bisa bantu Lola memecahkan kode ini? Dari pernyataan 4 dan 5, kita bisa menyimpulkan bahwa 0 adalah angka yang benar tapi tempatnya salah. 6 tidak ada di kombinasi angka kita. Jika tidak, pernyataan 1 dan 2 akan saling bertentangan. Lalu, melihat pernyataan 2 dan 3, kita bisa menyimpulkan bahwa angka yang benar adalah 2, 5, dan 0. Dan kodenya adalah 0, 5, 2. Lola membuka pintu dan melihat koridor panjang. Koridor ini membawanya ke ruangan besar. Di sana, dia melihat seorang pria berpakaian hitam. Dia sedang duduk di kursi mirip singgah sana sambil menggendong Maribel. Akhirnya, kau tiba. Katanya, Jika ingin kelincimu kembali, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Lola tidak punya pilihan lain. Begini, istriku, Luisa, menghilang saat menonton sebuah pertunjukan seminggu lalu. Tugasmu adalah untuk mencarinya. Dan pria itu memberi Lola semua detailnya. Lola menginterogasi tiga saksi. Doty bilang, dia langsung pulang setelah acara itu selesai dan tidak melihat hal aneh. Alina bilang, dia melihat Luisa pergi saat jeda acara bersama seorang pria tinggi berambut pirang. Sementara Ana bilang, dia sedang mengobrol lewat telepon dengan suaminya dan tidak melihat kemana Luisa pergi. Siapa yang tahu tentang keberadaan Luisa? Alina, lihat saat jeda acara, dia tidak memakai kacamatanya. Saat itu, lihat betapa anehnya dia berjalan. Jadi, bagaimana dia bisa melihat Luisa pergi dengan seorang pria? Setelah Lola mendesak, Alina pun menjawab. Dia mengaku dirinya melihat seorang wanita menyaret Luisa pergi. Tapi dia takut berkata jujur karena wanita itu tampak sangat tidak ramah. Alina memberi Lola selembar kertas yang dijatuhkan Luisa. Tapi apapun yang tertulis di sana, itu adalah kata Sandi. Isi pesannya adalah pergi ke dermaga. Setibanya di sana, Lola melihat tiga bangunan. Dia tahu dirinya tidak akan sempat menggeledah ketiganya. Dia harus memilih satu tempat yang pasti berisi Luisa di dalamnya dengan cepat. Bisakah kamu membantu Lola? Lihat gedung biru tua ini dengan teliti. Di sebelah jendela, ada tulisan tolong yang ditulis menggunakan benda tajam. Setelah memeriksa sekeliling gedung, Lola menemukan tiga kunci. Dia perlu mencari tahu kunci mana yang pas. Ayo bantu Lola. Benar, ini dia kuncinya. Pintu pun terbuka dan Lola melihat seorang wanita duduk di sudut jauh. Itu Luisa. Dia membantunya berdiri dan langsung pergi. Tak lama, mereka melihat tiga taksi. Mobil mana yang harus mereka pilih? Mobil pertama tidak punya pelat nomor. Hmm, mencurigakan. Dan sopir taksi kedua adalah wanita yang menculik Luisa seminggu lalu. Dia memakai kumis palsu dan topi bisbol. Berpura-pura menjadi bapak-bapak. Lola dan Luisa harus memilih taksi ketiga. Tapi takdir berkata lain sore itu. Mobil itu mogok sebelum mereka bisa sampai ke rumah suami Luisa. Jadi, mereka harus berjalan. Ada tiga jalan di depan mereka. Satu mengarah ke rawa. Gas beracun mengambang di atas permukaan air di sana. Jalan kedua dipenuhi tanaman beracun. Dan di atas jalan ketiga, udaranya dipenuhi tawon ganas. Jalan kedua, setidaknya tanaman itu tidak bisa bergerak. Jadi, jika berhati-hati, tanaman itu tidak akan melukai mereka. Akhirnya, mereka sampai di rumah Luisa. Begitu pria berpakaian hitam itu melihat istrinya, dia memeluknya dan menoleh kelola. Maafkan aku karena menggunakan cara seperti ini. Tapi aku putus asa. Aku tidak bisa memberitahu alasannya. Tapi aku harus merahsiakan kepergiannya. Itu sebabnya aku memilih untuk melibatkanmu. Terima kasih. Aku ingin memberi sesuatu untukmu. Tapi untuk mendapatkannya, kamu harus memecahkan tega-taga ini. Suatu hari, pemilik toko elektronik datang untuk pekerja dan melihat perangkasnya terbuka. Uangnya pun hilang. Dia menelpon polisi. Saat seorang detektif tiba, si pemilik toko menjelaskan kunci perangkasnya ada di gantungan kunci yang sama dengan kunci truknya. Dua karyawannya, Andrew dan Rian, menggunakan truk itu dan punya akses ke semua kunci. Tapi mereka selalu mengembalikannya. Detektif itu menginterogasi mereka. Seseorang membobol perangkas bosmu kemaranya. Rosie harus pulang larut malam setelah seharian latihan. Tiba-tiba dia melihat cewek lagi duduk di halte bus. Tubuhnya basuh kuyup oleh air hujan. Padahal jam operasional bus sudah habis. Rosie jadi kasihan dan bilang begini, Rumahku cuma beberapa meter dari sini. Kamu mau ngeteh di rumahku nggak? Cewek itu mengiakkan. Setelah sampai di rumah, Rosie langsung nyalain lampu. Tapi dia tahu kalau tamunya itu makhluk jahat. Kenapa bisa gitu ya? Kaki cewek ini dipenuhi bulu serigala. Dan malam ini sedang ada bulan purnama. Sebentar lagi, dia pasti berubah jadi manusia serigala. Untungnya dia bisa nyelamatin diri dari manusia serigala itu. Dan keesokan harinya, dia bisa kerja seperti biasa. Tapi apesnya, dia malah kekunci di tempat parkir bawah tanah. Setelah cukup lama mondar-mandir, dia melihat tiga pintu keluar. Dan cuma salah satu di antaranya yang aman dimasuki. Harimau lapar, udah siap mengintainya di balik pintu pertama. Jadi dia nggak mungkin pilih pintu ini. Pintu kedua dijaga ketat oleh asisten suara virtual yang diprogram untuk membenci manusia. Suara ini bisa mengancam siapapun yang berani masuk situ. Sedangkan pintu ketiga dipenuhi gas beracun yang bisa bikin pingsan. Pintu mana yang harus dipilih, Rosie? Pintu kedua aja. Ancamannya cuma berupa suara kok. Jadi nggak membahayakan. Itu cuma asisten suara. Rosie nemu banyak persediaan madu di ruangan ini. Tapi dia cuma punya satu wadah berukuran 5 liter dan satu wadah 3 liter. Dia harus nakar madu sebanyak 4 liter se-efisien mungkin. Apa kamu bisa membantunya? Dia harus mengikuti 6 langkah ini. Pertama, isiin madu ke wadah 5 liter sampai penuh. Kedua, tuang madu dari wadah 5 liter ke wadah yang 3 liter. Dengan begini, Rosie masih punya 2 liter madu di wadah 5 liter. Langkah ketiga, keluarin semua madu yang ada di wadah 3 liter. Kempat, pindahin 2 liter madu tadi ke wadah 3 liter. Kelima, isiin madu lagi ke wadah gede sampai penuh. Terakhir, pindahin 1 liter madu dari wadah 5 liter ke wadah yang lebih kecil. Dengan begini, Rosie akan mendapatkan 4 liter madu di wadah gede. Rosie pengen nyobain menu baru di restoran deket rumahnya. Sepemilik restoran bersedia nawarin dia makanan gratis kalau dia bisa nebak teka-teki sulit. Setelah mengingatkan, Rosie ngedengerin petunjuknya baik-baik. Kamu membuangku saat mau memakaiku, tapi mengambilku lagi setelah nggak memakaiku. Apakah aku? Rosie langsung tahu jawabannya. Apa kamu juga tahu? Jawabannya adalah jangkar. Rosie punya 26 kaos kaki biru, 13 kaos kaki hijau, 33 kaos kaki pink, dan 12 kaos kaki merah. Dia naruh semua kaos kakinya di dalam laci. Berapa kaos kaki yang harus dikeluarin saat dia nggak nyalain lampu untuk mastiin kalau sepasang warnanya sama? 5 kaos kaki Semua kaos kakinya punya 4 variasi warna, jadi kalau dia ngeluarin 5 kaos kakinya, 2 diantaranya pasti punya warna yang sama. Cerdas kan? Rosie punya 4 adik yang masing-masing bernama Alex, Sarah, Nina, dan Cindy. Mereka berlima dapat kado saat ngerayain hari Natal. Rosie ngebuka 25 kado dan Alex ngebuka 24 kado. Sedangkan Sarah ngebuka 8 kado. Tapi Nina cuma ngebuka 1 kado. Dengan mengamati polanya, apakah kamu bisa nebak jumlah kado yang dibuka Cindy? Huruf terakhir dalam nama Rosie adalah Y. Dan ini adalah huruf ke-25 dalam alfabet. Huruf terakhir Alex, X, ada di urutan ke-24. Dan huruf terakhir dari nama Sarah adalah H. Huruf ini berada di urutan ke-8 dalam alfabet. Dan seterusnya, pola yang sama juga berlaku untuk Cindy. Huruf Y menempati urutan ke-25. Jadi, dia akan ngebuka 25 kado. Kasian juga ya jadi Nina. Semua kakaknya dapat banyak kado, tapi dia cuma nerima 1 kado. Rosie lagi ngelihat-lihat foto jadul neneknya. Dia langsung ketakutan saat tahu ada penyelajah waktu di antara hadirin pesta ini. Apa kamu bisa nebak yang mana? Foto ini diambil pada tahun 70-an. Tapi cowok di sebelah kiri ini ngantongin smartphone. Dia pasti berasal dari generasi lain. Sebentar lagi, Maria berulang tahun. Dan biar penampilannya makin cantik, dia pengen relax di spa. Dia kena akan dipijitin sampai ketiduran. Setelah bangun, dia baru tahu uang di dalam tasnya sudah hilang. Maria punya tiga tersangka. Kasir, Rika, mengaku. Aku lagi makan siang di belakang. Ali pijat, Catherine, bilang. Tadi aku masuk ke belakang toko untuk ngambil minyak. Sedangkan Myrna, dia cuma pengunjung spa kayak Maria. Dia bilang dia nggak ngelihat apa-apa saat masih nunggu dipijat. Apa kamu tahu pencurinya? Catherine, dia pasti nungguin Maria sampai ketiduran biar bisa nyuri barang-barangnya. Lihat aja tuh, di belakang dia ada tumpukan uang. Wah, udah saatnya ngerapin ujung rambut yang bercabang nih. Tapi ceritanya, di kota X cuma ada dua penata rambut yang bisa motongin rambutmu. Cowok ini dan cewek ini. Penata rambut mana nih yang bakal kamu pilih? Yang cewek aja. Kalau di kota X cuma ada dua penata rambut, berarti mereka saling ngebantu motongin rambut. Dari hasil potongan rambut si cowok ke cewek ini, kelihatannya dia nggak jago motong rambut. Kalau ayam jantan ini bertelur di atap rumah, karena mana telurnya akan menggelinding? Aha, ayam jantan nggak bisa bertelur, jadi nggak bakal ada telur yang menggelinding. Pemilik toko skincare menghubungi polisi karena tokonya kemalingan. Tapi dia nggak ngeliat pelakunya. Menurut rekaman CCTV, di dalam toko ada tiga orang pembeli saat kejadian. Petugas polisi langsung menginterogasi mereka. Miko bilang dia lagi beli produk untuk hewan peliharannya. Tersangka kedua, Layla, lagi nyari salep dan gel lidah buaya. Sedangkan tersangka Rani bilang ke polisi kalau dia lagi nyari lotion. Apa kamu bisa nebak pembohongnya? Pelakunya pasti Miko. Toko itu kan nggak ngejual produk untuk hewan peliharaan. Payah! Pak Putra adalah pengusaha kaya yang suka mengoleksi perhiasan mahal. Setelah bangun pagi, dia ngeliat semua perhiasannya udah hilang. Dia langsung menghubungi petugas untuk mecahin kasus ini. Istri Pak Putra, Bukarin, diinterogasi paling awal. Saat itu, saya lagi mandi jawabnya dengan suara gugup. Belinda, asisten rumah tangga kepercayaan mereka, nggak ada di rumah selama kejadian. Katanya, saya lagi ngeberesin garasi. Kemudian ada Bella yang bekerja sebagai koki. Dia bilang, saya lagi nyiapin makan siang untuk keluarga Pak Putra. Penjurinya yang mana ya? Apa kamu bisa nebak? Pasti Bella, ngakunya dia lagi masak makan siang. Padahal kan kejadiannya di malam hari. Lantai 80 di gedung ini dihuni seorang pria. Saat musim hujan, dia naik lift hingga lantai teratas. Tapi saat nggak ada hujan, dia cuma naik lift sampai setengah jalan. Lalu naik tangga biasa untuk sampai di unit tempat tinggalnya. Kenapa bisa gitu ya? Pria ini kebetulan bertubuh pendek. Normalnya, dia cuma bisa mencet tombol lift di lantai 40. Tapi saat musim hujan, dia bisa mencet angka 80 dengan bantuan payung. Genius kan? Saat hujan deras, Mira bisa kerja dari rumah. Tiba-tiba dia pengen pergi ke kamar mandi. Tapi saat dia balik lagi, ponsel dan uangnya telah dicuri di rumahnya sendiri. Padahal saat itu masih siang bolong. Saat itu cuma ada tiga orang di dalam rumahnya. Adiknya Betty bilang bukan dia pelakunya. Aku masih tidur karena kemarinnya harus begadang. Kakaknya, anak, bilang saat kejadian dia lagi jalan-jalan di kebun. Lalu dia bilang, aku ngeliat anggrek Night Senate yang bermekaran. Joshua, pacar Mira, mengatakan aku baru saja sampai rumah untuk makan siang nih. Menurutmu gimana? Mana dari ketiga tersangka ini yang udah nyuri uang dan ponsel Mira? Pelakunya Ana, anggrek Night Senate cuma mekar di malam hari. Jadi, kemungkinan dia udah diam-diam masuk ke ruang kerja Mira untuk ngambil barang-barang Mira. Cowok ini mau keliling kota dengan naik kuda. Tapi setelah nunggu berjam-jam, dia cuma berdiri di tempat yang sama. Kok bisa gitu? Memangnya dia dari mana sih? Tidak dari mana-mana lah, tapi dari tadi dia nungguin kudanya dateng. Di peternakan Benny, lagi hujan deras dan semua babinya kecuali 15 gak bisa ditemukan. Berapa jumlah babi yang masih dikandang? Kalau tebakanmu 15, berarti jawabanku benar. Rumah ini punya tiga ruangan penting. Di dalam perpus, ada banyak koleksi buku langka. Ruangan kedua dipakai untuk naruh uang dan emas. Lalu, ruangan ketiga dipenuhi koleksi priasan mahal. Kalau terjadi kebakaran, ruangan mana yang pertama kali akan dipadamkan polisi? Gak ada. Kamu masih ingat kan kalau tugas polisi bukan madamin kebakaran? Itu tugas damkar. Vina salah ngirim email ke cowoknya yang seharusnya dikirim ke temannya. Dan dia gak mau cowok itu ngebuka emailnya. Makanya, Vina langsung ambil laptop cowoknya untuk menghapus pesan email tadi. Ternyata laptopnya di password tuh. Untungnya, dia nemu petunjuknya di sticky note. History 3 Music 5 Book 231 Yellow 1 Kira-kira passwordnya apa ya? Tiap nomor nunjukin urutan huruf yang harus Vina ambil dalam kata itu. Huruf ketiga dari History adalah S. Huruf kelima dari Music yaitu C. Huruf kedua, ketiga, dan pertama dari Book adalah O, O, dan B. Lalu huruf pertama dari Yellow adalah Y. Jadi passwordnya adalah Scooby. Sekian dulu semuanya. Semoga otakmu semakin terlatih dan tambah cerdas. Sampai ketemu lagi. Miko pulang ke asrama mahasiswa dan ternyata semua persediaan makanannya hilang. Dia menanyai ketiga orang ini, siapa yang mengambil makanan Miko? Cowok yang di sebelah kanan, di kumisnya ada remah-remah. Kemudian Miko pergi ke perpustakaan untuk mempelajari arsip surat kabar. Seharusnya koran ini terdiri dari 60 halaman, tapi halaman 24 dan 41 hilang. Bisa kamu tebak halaman lain mana yang juga hilang? Halaman 19, 20, 23, 37, 38, dan halaman 42 juga hilang. Miko menemukan catatan di dalam koran itu adalah labirin rahasia di perpustakaan yang menuju harta karun. Catatan itu menunjukkan peta ini. Kamu bisa bantu Miko mencari jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Miko pun menyusuri labirin dan melihat rak buku ini. Salah satu raknya palsu. Bisa kamu temukan yang mana? Rak ini yang palsu. Buku-buku di rak-rak lain tertutup debu dan sarang laba-laba. Sedangkan buku-buku ini bersih dan sarang laba-laba di sekitarnya robek. Miko menemukan kamar rahasia di balik rak palsu. Dia masuk ke kamar itu dan mendapati berankas besar dengan catatan aneh. Berankas itu terkunci dan Miko harus memasukkan password 9 angka untuk membukanya. Kamu bisa bantu dia memecahkan kodenya? Password yang benar adalah Moonlight. Dan ini alasannya. Coba deh, lihat petunjuk pertama. Yang harus dilakukan Miko cuma memakai huruf dengan nomor yang sesuai di tiap kata. Huruf pertama di dalam maze adalah M. Huruf ketiga dalam kata lux adalah O. Huruf kedua dalam kata roses juga O. Dan seterusnya. Miko pun membuka berankas dan ada tiga batu permata identik serta catatan. Tiba-tiba pintu kamar rahasia terbanting menutup dan dinding mulai menyusut. Miko membaca catatan itu cuma satu dari ketiga berlian ini yang asli. Cari dan taruh di dalam kunci waktumu cuma 15 detik. Semoga sukses. Kamu bisa bantu Miko mencari berlian palsu? Miko harus meletakkan ketiga batuan itu ke dalam air di atas meja ini. Jika asli, berliannya akan tenggelam ke dasar gelas berkat kepadatannya yang tinggi. Dan jika palsu, ia akan terapung di permukaan. Miko berhasil dan membuka pintu ke koridor rahasia. Dia menyusuri koridor dan melihat empat pintu serta patung indah di tengah ruangan. Patung itu bernyanyi, Kami muncul di malam hari tanpa dipanggil. Kami lenyap di pagi hari tanpa dicuri. Siapa kami? Bisa kamu tebak pintu mana yang harus dimasuki Miko? Lagu itu adalah petunjuk bagi Miko. Patung itu bernyanyi tentang bintang-bintang. Karena itu, Miko harus memilih pintu yang dihiasi gambar bintang. Miko masuk ke ruang berikutnya dan bertemu ratu. Ratu bilang, Halo, orang asing. Aku ada tugas untuk kamu. Kalau berhasil, kamu akan kukasih hadiah kekayaan dan ketenaran. Tapi jika gagal, kamu akan tinggal di sini selamanya sebagai tawananku. Aku ingin merenovasi istana hingga kelima kastelku terhubung melalui lima tembok lurus. Dan tiap tembok harus menghubungkan empat kastel. Minimal salah satu kastel ini harus terlindungi oleh banyak tembok. Ratu menunjukkan gambar ini dan bilang, Arsitek kerajaanku gagal memberi solusi sesuai harapanku. Tapi dia menyarankan ini. Kamu ada ide yang lebih baik? Miko harus menawarkan solusi ini agar ratu senang. Sekarang dua kastel terlindung oleh sejumlah tembok. Ratu menepati janjinya dan bikin Miko kaya raya. Dia juga mengedakan pesta sebagai penghormatan. Sayangnya gak semua pegawai kerajaan senang melihat ratu mereka punya orang kesayangan baru. Lihat ketiga orang ini. Kamu tahu yang mana pemenci Miko? Meskipun bangsawan yang kelihatan ramah ini memberi Miko sekantong koin emas, ada ular tuh di dalam hadiahnya. Miko mengamati kebun kerajaan. Dia melihat tiga pohon lemon. Tiap pohon sama-sama berbuah sepuluh. Tukang kebun datang dan memetik empat jeruk dari tiap pohon. Bisa kamu hitung jumlah buah yang tersisa di pohon lemon? Ratu bercerita kisah luar biasa ke Miko. Aku suka balap naga. Aku berkendara pada minggu untuk nonton balapan di desa di luar kerajaanku. Lima hari kemudian, hari Senin, aku pulang. Bisa kamu jelasin gak nih? Mengingat ratu gak punya mesin waktu? Minggu adalah nama naganya. Miko suka banget kerajaan itu. Tapi sudah waktunya pulang, ratu memberi 3.000 batu permata sebesar semangka. Miko menyewa truk untuk mengangkut permata itu pulang. Lokasi Miko sekarang 1.609 kilometer dari rumah. Sayangnya truk cuma bisa mengangkut 1.000 permata sekali jalan. Selain itu, juga ada pos pemeriksaan tiap 1,6 kilometer sampai ke rumah. Tiap pos minta bayaran satu permata ke semua sopir ketika menuju kota Miko. Tapi jalan bebas bea jika perjalanan menuju ke arah kerajaan. Kamu bisa mencari cara gak agar Miko bisa membawa pulang jumlah permata sebanyak mungkin ke kota Miko? Miko harus menempuh 3 perjalanan dengan muatan 1.000 permata tiap kilometer sampai kilometer ke 536. Setelah itu, permata tersisa 2.001 dan masih menempuh 1.073 kilometer lagi. Di titik ini, dia harus menempuh 2 perjalanan dengan 1.000 permata sejauh 804,6 kilometer. Dengan begini, permata tersisa 1.000 buah. Setelah bergerak 268,7 kilometer yang tersisa, Miko masih punya 833 permata. Dan dia masih tetap kaya dan hebat. Soekresto itu dan memesan bakso serta spagetti. Pas dia nunggu, tiga teman yang lagi makan di meja lain menarik perhatian Ana. Mereka semua kayaknya orang kaya raya. Tapi Ana tahu kalau cuma satu dari mereka yang sangat kaya. Hingga benar-benar bisa beli apapun yang dia mau. Kamu tahu gimana Ana tahu ini? Pertama, lihat papan menu di dinding. Semua harga tertulis di sana. Dan sekarang, lihat apa yang dimakan masing-masing cewek itu. Yang pertama, makan pizza napolitan. Harga hidangan ini tertulis 25.000 rupiah. Cewek kedua, makan pizza nanas yang harganya 30.000 rupiah. Tapi, cewek ketiga lagi nyobain pizza royal. Yang toppingnya terbuat dari emas 24 karat. Lihat, itu emas asli lho. Dan harganya 4 juta rupiah. Itu banyak. Sekalipun bagi sebuah resto bandara. Jadi, pasti cewek ketiga yang terkaya. Saatnya masuk ke pesawat. Perusahaan mau membayar berapapun agar Ana sampai di Bandung dengan nyaman. Jadi, dia terbang di kelas bisnis. Ketika salah satu pramugari mengantar ke kursinya, dia bilang kalau Ana sangat beruntung ikut penerbangan ini sebab ada aktor sangat terkenal di pesawat. Dan aktor itu duduk di dekat Ana. Apa kamu tahu mana dari orang-orang ini yang aktor? Lihat cowok yang megang ponsel itu? Lihat layarnya lebih cermat. Dia lagi membuka media sosialnya. Membagikan selfie yang dia ambil sama cowok itu. Itu pasti sang aktor. Dan sekarang setel ponsel dalam mode pesawat. Saatnya berangkat. Setelah pesawat mendarat di Bandung, Ana langsung menuju kantor pusat Datacorp untuk wawancara. Dia bilang ke Satpam kalau Kayla sedang menunggunya untuk wawancara. Setelah mengecek daftar tamu untuk mengkonfirmasi kata-kata Ana, Satpam ngasih Ana kartu pengenal. Bahwa ini, semua tamu harus pakai ini, katanya. Lalu kartu itu diserahkan ke Ana. Kamu harus ke lantai tujuh untuk ketemu Kayla. Di kartu ini ada kode buat manggil lift. Semoga berhasil. Ketika Ana mau berterima kasih, Satpam menyela dan bicara. Dan ingat, lift akan bantu kamu naik dengan urut. Ana mikir, kok aneh? Apa maksudnya? Lalu dia jalan ke lift. Gak ada tombol turun atau naik. Cuma sebuah panel kode. Lalu dia lihat kartu yang diserahin Satpam dan tampak gambar wajah lucu. Ada tiga angka tersembunyi di gambar itu. Dan itu angka yang harus dia pencet di panel. Bisakah kamu lihat? Ada angka tujuh di sini, tiga di sini, dan ini angka satu. Tapi gimana urutan yang harus dia pencet? Kamu bisa bantu dia? Ingat perkataan Satpam yang aneh tadi? Dia sebenarnya ngasih Ana petunjuk. Lift bantu kamu naik dengan urut. Naik, urut. Jadi dia harus memencet angka itu dengan urutan naik dari yang terkecil ke terbesar. Itu artinya kodenya 137. Ini dia liftnya. Ana mencet tombol ke lantai tujuh, tapi lift berhenti di lantai dua. Tiga orang mau masuk. Ana senang melihat beberapa karyawan datacorp. Tapi sebenarnya salah seorang dari mereka gak bekerja di sana. Apa kamu tahu yang mana? Ingat apa kata Satpam tentang semua tamu yang harus pakai kartu pengenal? Wanita ini juga pakai itu. Jadi dia tamu dan gak bekerja di sana. Ana keluar lift di lantai tujuh dan disambut oleh Kayla. Wanita itu ngarahin Ana ke kantor manajer. Ana masuk. Halo Ana, aku Adisti, kata manajer. Aku orang yang mau wawancara kamu karena kamu melamar untuk posisi asisten manajer. Kulihat CV-mu dan aku terkesan. Kamu juga telah mecahin semua teka-teki dengan benar. Aku ada teka-teki terakhir untukmu. Dan kalau bisa kamu pecahin, kamu akan kami terima. Aku biji, tapi bukan sihir. Aku bisa dipanggang, tapi bukan kalkun. Aku bisa digiling, tapi bukan lada. Aku bisa ditekan, tapi bukan tombol. Apakah aku? Buruan bantu Ana memperoleh kerjaan ini. Jawabannya, kopi. Dan kamu akan bawain banyak kopi buatku. Selamat datang di Data Corp, Ana, kata Adisti. Wow, pewancara kerja yang aneh. Hahaha. Hahaha.